Tugasku menemanimu Tim Shrek menyusuri hutan Setelah mendengar redakan besar Wang Dong Er sudah pucat memikirkan bagaimana keadaan Yu Hao Mereka dengan cepat melewati hutan Liang Wei memimpin tim dan melambaikan pedang bulannya terus menerus Mengukir jalan ke depan untuk mereka Zhang Li Suan Tepat di belakang Liang Wei Di belakangnya ada Han Ruo Ruo Wang Dong Er, Mo Suan dan Dekan Chaimi Er Yang berwajah pucat Seperti yang diharapkan oleh Yu Hao Mereka bertarung melawan beruang cakar teror emas gelap jantan Untuk melindungi semua orang Dekan Chai tidak berani menggunakan kekuatannya secara berlebihan Tepat ketika mereka akan mengakhiri pertarungan Zhang Li Tian dan Zhang Li Ren Tiba-tiba turun tangan Pertarungan epik lain telah terjadi Chaimi Er telah menunjukkan kemampuan luar biasa Sehingga Zhang Li Tian dan Zhang Li Di tidak dapat meraih posisi atas Karena mereka ditentang oleh semua orang dari Akademis Rik Bagaimanapun sebagian energi mereka telah habis Karena penggunaan roh binatang mereka Namun ketika Zhang Li Ren muncul Bahkan hati Chaimi Er pun tenggelam Dia tahu bahwa akan sangat sulit untuk sepenuhnya mundur Namun Zhang Li Ren mengatakan sesuatu kepada Zhang Li Tian yang mengubah ekspresinya Ketika saudara itu menyerang mereka untuk sementara Lalu melarikan diri Krisis mereka telah dihindari dengan cara ini Kelompok Srik secara kasar tahu Apa yang dilakukan oleh Wu Yu Hao dan Wang Ki Er Ekspresi Zhang Li Ren telah berubah ketika dia kembali jelas Itu ada hubungannya dengan mereka Wang Ki Er sendiri adalah murid baru di Akademis Rik Namun Yu Hao berbeda Dia bukan hanya bagian dari halaman dalam Dia juga bagian dari pavilion Dewa Laut Jika sesuatu terjadi padanya Chaimi Er tidak bisa membayangkan masalah apa Yang akan terjadi ketika mereka kembali ke Akademi Yu Hao adalah pewaris pavilion Dewa Laut Dia benar-benar harapan masa depan Akademi Saat ini tidak ada dari mereka yang berani Menunda lebih jauh Mereka segera mulai mencari Yu Hao dan Wang Ki Er Tetapi tidak dapat menemukan mereka Yu Hao Dan Wang Ki Er benar-benar hilang Mereka bahkan tidak bisa menunda dengan istirahat Chaimi Er juga bergabung dengan tim Dan menggunakan kecepatan tercepatnya Untuk mencari mereka berdua Mereka juga meninggalkan tanda di belakang Untuk berjaga-jaga namun Tepat ketika mereka Tak akan beristirahat karena malam Suara keras telah mengejutkan mereka semua dari jauh Latakan luar biasa itu Terdengar sangat jelas Wang Dong Er sangat jemas Hilangnya Yu Hao Membuatnya merasa seolah-olah hatinya Telah pergi bersamanya Setelah mendengar ledakan itu Dia tidak bisa menahan diri Untuk tidak terburu-buru Zhang Li Suan Ingin menghentikannya tetapi Wang Dong Er Hampir menyerangnya sebagai balasan Tidak ada pilihan lain Chaimi Er Hanya bisa mencoba melacak sumber ledakan Ekspresi Wang Dong Er sangat pucat pada saat ini Mata virusnya yang besar Dipenuhi dengan kecemasan dan dia Bahkan bisa Terlihat menangis dari waktu ke waktu Dia hanya merasakan betapa kuatnya musuh-musuhnya Setelah melawan Mas Roh Jahat Setelah Yu Hao pergi Dia mendengar beberapa ledakan Tetapi tidak tahu berita lain tentang dia Meskipun dia percaya padanya Dia tahu bahwa Dia tidak akan bisa mengalahkan Mas Roh Jahat 8 cincin Dengan budidayanya saat ini Bagaimana mungkin Dia tidak cemas Namun Wang Dong Er percaya diri Mengatakan kepada semua orang bahwa Yu Hao tidak dalam bahaya Karena keterampilan fusi jiwa beladri mereka Mereka berdua Sudah sedikit terhubung Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Yu Hao Dia pasti akan merasakannya Meskipun dia Memiliki beberapa ketakutan Di sepanjang jalan situasi Yang dia khawatirkan Paling tidak Tidak akan terjadi Mereka Mencari hampir 2 jam Tetapi geografi hutan ini Terlalu rumit Sehingga mereka Harus berjalan di sekitar ngarai kecil Mereka mendekati target Karena ingatan Liang Wei Wang Dong Er berfikir dalam hati Air matanya Mulai mengalir Dia telah melalui pertempuran yang sulit Dan telah Mencarinya sepanjang hari Terlebih lagi Langit sudah sepenuhnya gelap sekarang Kerapuhan kewanitaannya Membuatnya tidak tahan lagi Dengan kekecewaan Yu Hao Tidak ada yang harus terjadi padamu Setelah melewati sepetak hutan Liang Wei Terkejut Dan berteriak Ada Teng dari sana Sebelum dia bisa melanjutkan Terberkas cahaya keemasan Sudah bergegas maju Dari belakangnya Wang Dong Er Melesat melewatinya Sadia Membentangkan sayap Dewi kupu-kupu cahaya Dan terbang ke arah tenda Cahaya kemasan Tampak sangat cerah Di malam yang gelap kulita Wang Dong Er Melesat maju Dengan semua kekuatannya Pada titik ini Yang merasa Seolah-olah Telah menghabiskan Seluruh energinya Tenda Ini tenda Ini tendanya Wang Dong Er Dapat segera mengenali Tenda Yu Hao Karena dia Bisa menggunakan tendanya Itu berarti dia Harusnya baik-baik saja Kejutan ini Menyentak tubuhnya Yang lelah Dia mengepakkan sayapnya Dengan kekuatan penuh Dan meraih di atas Tenda dalam beberapa detik Yu Hao Wang Dong Er Berteriak cemas Namun dia berhenti Berteriak setelah beberapa saat Karena cahaya biru keemasan Dari sayapnya Menerangi sekelilingnya Semua yang ada Di bawahnya Terlihat jelas olehnya Dia melihatnya Berbaring di tanah Dengan ekspresi Pucat di wajahnya Serta Wang Ki Er Berbaring Di pangkuannya Hah Mereka bersama Ini Adalah pikiran pertama Yang melintas Di benak Wang Dong Er Namun dia Langsung tersentak Dari linglung Dia menarik sayapnya Dengan cepat turun Lalu menghampiri Yu Hao Dan menempelkan tangannya Ke dadanya Wang Dong Er Merasa pusing Ketika dia merasakan Detak jantungnya Dan menjadi kurang tegang Dia terengah-engah Dia baik-baik saja Dia baik-baik saja Dia masih hidup Air mata mulai menghalir Di wajahnya Tanpa terkendali Dan dia mulai menangis Ketika dia melompat Ketubuhnya Tangisannya Membuat takut Semua orang yang Datang setelahnya Dia kancar Mi Er Secara langsung Adalah yang paling gelisah Ketika dia tiba di samping Wang Ki Er Dia meraih tangan Yu Hao Dan mencari Denyut nadinya Ketika dia mengkonfirmasi hidupnya Dia menghala nafas lega Meskipun dia biasanya Memiliki temperamen yang baik Dia membentak Dong Er Ngapak kamu menangis Kamu hampir membuatku Takut sampai mati Dia sangat tegak Karena Mereka menemukan Yu Hao Segalanya akan Jauh lebih mudah Selama Yu Hao Masih hidup Setelah berbicara Dia dengan cepat Mengambil sebotol obat Dan menuangkan dua pil Sebelum memasukkannya Kedalam mulut Yu Hao Dan Wang Ki Er Zhang Li Suan Menunjukkan Keterampilan kepemimpinannya Dia Tidak berkerumun Di sekitar Yu Hao Dan Wang Ki Er Tetap Mengintruksikan semua orang Untuk menyebar Setelah Mengamatan sederhana Semua orang menemukan Mayat-mayat di tanah Dan potongan-potongan Kain berlumuran darah Milik pakaian Wang Ki Er Semua orang terkejut Melihat tiga mayat Keras digala Mereka belum pernah melihat Binatang buas Seperti ini sebelumnya Ketika mereka melihat Pakaian Wang Ki Er Yang bernoda darah lagi Ekspresi mereka Berubah lebih aneh Wang Ki Er Ada di tenda Tetapi pakaiannya Ada di luar Apa yang sebenarnya terjadi Wang Dong Er Melampiaskan Dengan menangis Sebelum menjadi tenang Begitu dia tenang Ia buru-buru berdiri Dan membiarkan Dekan Chai Mi Er Merawat Yu Hao Saat ini Ia lebih peduli tentang Situasi Wang Ki Er Wang Ki Er Terlihat lebih baik Saat dia berbaring Di kaki Yu Hao Ekspresi wajahnya Sangat tenang Wang Dong Er Lindung Dan merasa Pahit hatinya Dari kelihatannya Mereka sudah bersama Sejak mereka Berpisah dari tim Mengapa Yu Hao Memilih untuk Bertarung dengannya Daripada aku Kenapa dia Tidak membawaku Wang Dong Er Menundukkan kepalanya Tanpa sadar Dan tubuhnya Berubah sedikit kaku Itu karena Dia melihat Pakaian bernoda Darah Wang Ki Er Pertebaran Di seluruh tempatnya Potongan-potongan itu Dulunya Bagian dari pakaiannya Lalu dia Ketika dia berfikir Sampai disini Dia tidak tahan lagi Saat dia mengintip Dia menggigit bibir bawahnya Dengan giginya Dan wajahnya Menjadi lebih pucat Andro Ruo Juga berada Di samping tenda Dia jelas melihat Apa Yang dilakukan oleh Wang Dong Er Dia bergegas beberapa langkah Dan berbisik Dong Er Jangan berfikir Membabi buta Masalahnya kritis Dan dia Harus beradaptasi Tampaknya Mereka telah melalui Lebih dari satu pertarungan Aku percaya Perkelahian itu Juga cukup intens Wang Ki Er Pasti menerita luka-luka Lihatlah Betapa berdarah Pakaiannya Orang normal Akan mati Karena kehilangan Banyak darah Wang Dong Er Menggelengkan Kepalanya sedikit Dan melirik Yu Hao Sebelum dia menjawab Senior Ruo Ruo Aku tidak berfikir Secara membabi buta Aku percaya pada Yu Hao Dia bukan Tipe orang Seperti itu Han Ruo Ruo Menatap matanya Dan terpana Menyadari bahwa Dia mengenakan Ekspresi yang jelas Dan serius Saat dia mengatakan itu Mata biru mudanya Sangat indah Han Ruo Ruo Membelai kepala Wang Dong Er Dan tersenyum Yu Hao Benar-benar beruntung Memiliki pasangan Sepertimu Jika aku seorang pria Aku akan memberikan Segalanya Untuk menantangnya Demi dirimu Namun Kamu perlu Memperhatikan priamu Sesekali Meskipun Yu Hao Bukan pria tampan Bakatnya Tidak bisa ditandingi Oleh kebanyakan orang Ada banyak gadis Yang akan Dia tarik Wang Dong Er Menggelengkan Kepalanya Dan menatap Yu Hao Dia berkata Dengan lembut Aku percaya Padanya Ruo Ruo Memeluknya Dan tidak Mengatakan apapun Wang Dong Er Berjongkok Di samping Yu Hao Lagi Dan berkata Kepada Dekan Chai Mi Er Dengan lembut Dekan Chai Bagaimana Keadaan Yu Hao Chai Mi Er Benar-benar Santai pada saat ini Dan menjawab Dia baik-baik saja Tubuhnya Sedikit lemah Dan Kekuatan Jiwanya Hampir sepenuhnya Habis Namun Sebenarnya Tidak ada luka Pada dirinya Seharusnya Tidak ada masalah Dia hanya perlu Waktu untuk Beristirahat Sebelum pulih Wang Dong Er Memutar kepalanya Untuk melihat Wang Ki Er Dia berkata Lihatlah dia juga Dekan Chai Mi Er Tercengang Meskipun dia Tidak bersama Tim sebelumnya Dia tahu Tentang konflik Antara Wang Dong Er Dan Wang Ki Er Baik Jangan Chai Mi Er Mendatangi Wang Ki Er Dan memindahkannya Wang Dong Er Mengambil tendanya juga Dan memindahkan Yu Hao Agar dia bisa Tidur lebih nyaman Setelah menelesaikan ini Dia juga merasakan Gelombang Kelelahan Hah Seruan Chai Mi Er Mengejutkan semua orang Wang Dong Er Bergegas ke tenda Untuk mencari tahu Apa Yang sedang terjadi Dia mendengar Chai Mi Er Berteriak Lukanya serius Luka-luka ini Semuanya fatal Tapi Ini dijahit dengan Baik dan kehilangan darah Terhenti tepat waktu Tanda-tanda tubuhnya Normal Untungnya Luka-lukanya Tidak lagi fatal Meskipun Luka-lukanya Masih serius Setelah beberapa waktu Dekan Chai Mi Er Keluar dari tenda Dia berkata Mereka memang Bertemu musuh yang kuat Namun Aku tidak tahu Apakah itu Adalah pekerjaan Masroh jahat Atau bukan Tempat ini Cukup jauh Dari tempat kita berada Aku menduga Bahwa Makhluk jiwa mati ini Seharusnya Melawan mereka Wang Ki Er Menderita beberapa Luka mematikan Untungnya Kehilangan darahnya Terhenti tepat waktu Dan dia berhasil Mempertahankan hidupnya Dan itu Tampaknya Ada kekuatan hidup Yang kuat di tubuhnya Yang mendukung Kesembuhannya Dan dia sangat tangguh Secara fisik Dengan istirahat Yang cukup Dia bisa pulih Dia Mengenakan pakaian Yu Hao Aku kira Yu Hao Membantu menjahit Luka-lukanya Anak ini Sangat teliti Dia memang Seorang istri jiwa Luka-luka Diikat dengan Baik dong Er Dia beradaptasi Mengingat situasi Jangan terlalu Memikirkannya Wang dong Er Menggelengkan Kepalanya sedikit Dan tersenyum Aku baik-baik saja Sekarang Aku percaya pada Yu Hao Dia bukan Tipe orang Seperti itu Dekan Saimi Er Tersenyum Sebelum berkata Baiklah Ambil kesempatan ini Untuk istirahat Aku akan Menjaga tempat ini Malam ini Hari ini Benar-benar Membebani kita Semua Yang nisuan Tersenyum Dan menjawab Untungnya Anda Ada disini Dekan Dan semua orang Selamat Dekan Saimi Er Menjawab Ya Paling penting Adalah Semua orang Aman Lisuan Kamu lelah juga Pergi dan istirahatlah Zhang Lisuan Setuju kata-katanya Dan menjawab Baiklah Aku akan Mengambil Ali Menggantikan Anda Dalam dua jam Semua orang Mengepung Dua tenda Dan duduk Sebelum memasuki Kondisi kultifasi mereka Wang Dong Er Menjaga tenda Yu Hao Dia Tidak melihat Tenda Wang Ki Er Lagi Dalam hatinya Dia benar-benar Tidak terganggu Dengan apa Yang dia lihat Sebelumnya Wang Dong Er Adalah wanita Yang pintar Dia tahu Bahwa banyak hal Pasti Terjadi Antara Yu Hao Dan Wang Ki Er Sepanjang hari Dan mereka pasti Telah melalui Banyak Perkelahian Sengit Namun Dia senang Bahwa dia Berhasil bertahan Selanjutnya Dia telah berbicara Dari lubuk hatinya Barusan Karena dia mengerti Yu Hao Dia benar-benar Percaya padanya Dengan kepercayaan ini Dia secara alami Tidak perlu Berfikir terlalu banyak Dia juga Tidak ingin tahu Apa Yang terjadi Antara Yu Hao Dan Wang Ki Er Sebelumnya Selama dia Baik-baik saja Dia puas Tidak bisa dihindari Bagi wanita Untuk merasa cemburu Namun Yang cerdas Dan percaya diri Lebih tahan Dalam aspek Ini Wang Dong Er Juga perlahan Memasuki meditasi Jikit gelombang Aura cahaya Mengelilingi tenda Dan membuat Suhu di dalamnya Lebih hangat Mereka akhirnya Terbebas dari masalah Malam ini Sangat damai Sementara itu Dekan Cai Mi Er Zhang Li Suan Dan Han Ruo Ruo Bergiliran berjaga Mereka Tidak membangunkan Orang lain Ketika Yu Hao Terbangun Dari tidur Lelapnya Dia merasa Sangat sakit Dan sakit kepala Seperti akan Memecahkan Kepalanya Kekuatan jiwanya Baru pulih 30% Tetapi dia Tidak lagi Selemah sebelumnya Ketika dia Membuka matanya Dia sedikit tersesat Ketika dia Melihat langit-langit Tenda yang redup Di mana Di mana aku Dia tidak ingin bergerak Karena sakitnya Tetapi aroma Di tenda Mengingatkannya Pada seseorang Itu terlalu akrab Dong Er Dong Er Yu Hao Segera berteriak Dan berjuang untuk duduk Meskipun dia Tidak memiliki luka Dia masih sangat pusing Dia hampir jatuh kembali Tirai ke tenda Terbuka Dan wajah terkejut Mengitip ke dalam Yu Hao Kau akhirnya bangun Wang Dong Er Masuk ke tenda Dia diam-diam senang Yu Hao Memanggil nama aku Setelah dia bangun Setelah melihat Wang Dong Er Yu Hao Bahkan tidak berfikir Dan meraihnya Dia menariknya Kedalam pelukannya Dan memeluknya Dengan erat Wang Dong Er Juga terpana Oleh hasratnya Namun Dia memeluknya Kembali dengan Kekuatan yang lebih besar Dong Er Apakah kamu tahu Sesuatu Aku Sangat takut Yu Hao Pergumam pelan Dong Er Tertegun Dia merasa Agak aneh Bukannya Seharusnya Aku yang takut Aku takut Tidak melihatmu lagi Aku hampir Diambang kematian Dua kali Tetapi pada akhirnya Aku berhasil Bertahan hidup Dong Er Aku benar-benar Merindukanmu Saat dia berbicara Dia memeluknya Lebih erat Tidak peduli Musuh kuat Apa yang dihadapi Dia selalu berhasil Menjaga ketenangannya Namun Dia dipenuhi dengan Perasaan kebahagiaan Saat ini Yang tak terukiskan Ketika dia melihat Wang Dong Er Setelah Melewati jalan sempit Menghindari kematian Dia juga Melafalkan Perasaan terdalamnya Padanya Wang Dong Er Memukul bahunya Idiot Mengapa kamu Mengambil resiko itu Kenapa kau Tidak tinggal bersama kita semua Kenapa kau Tidak mengajakku Yuhau Tidak menjawab pertanyaannya Itu karena dia tahu bahwa Dia tahu jawabannya Mereka berdua Berpelukan erat Begitu saja Dan merasakan Tentang jantung masing-masing Hati mereka Akhirnya bersama Kembali Sudah lama Bagaimana keadaan tubuhmu Yuhau Suara dekan Chai Mi Er Terdengar Dari luar tenda Setelah batuk Wang Dong Er Ingat Bahwa ada orang lain Di luar Dan wajahnya Mulai memerah Dia dengan cepat Melepaskan pelukan Yuhau Ketika mereka Berdua keluar dari tenda Semua orang Merasa geli Ketika mengelilingi Mereka berdua Keduanya memerah Pada titik ini Wang Dong Er Berbalik Dan bersandar Di bawah Yuhau Ia memukulnya Dengan ringan Beberapa kali Yuhau Segera pulih Dari rasa malu Dan berkata Dekan Chai Kakak perempuan tertua Saudari Ruo Ruo Yong Yue Mo Xuan Senang sekali Kalian semua Baik-baik saja Dekan Chai Mi Er Tersenyum dan bertanya Bagaimana tubuhmu Yuhau menjawab Aku masih agak lemah Pertarungan kemarin Terlalu intens Jika bukan karena Bantuan Ki Er Kita pasti sudah mati Ya Bagaimana dia Apakah dia Baik-baik saja Dekan Chai Mi Er Menjawab Dia masih tidur Untungnya hidupnya Tidak dalam bahaya Setelah kamu mengobatinya Dia memang pemilik Naga Ambas Dia pulih dengan cepat Meskipun dia Menderita citera kritis Tidak ada Kekambuhan juga Apa yang terjadi Dengan kalian berdua Kemarin Yuhau Masih sedikit takut Padahal sedia memikirkan Pengalaman kemarin Mereka sangat sial Pertama mereka Telah bertemu Dengan tiga masroh jahat Setelah itu Mereka bertemu Dengan tiga Benatang jiwa mutan Kemalangan mereka Tidak normal Dia menceritakan Bagaimana dia Bertindak sendiri Setelah dia menyadari Ada sesuatu yang Salah Menggunakan deteksi Spiritualnya Dan bagaimana dia Wang Kier bersaing Dan menjebang Song Liren Dia juga mengulangi Apa yang terjadi Pada mereka Setelah itu Dia memberitahu Mereka hampir semua Yang terjadi Tetapi menyembunyikan Dua hal Pertama Dia tidak berbicara Tentang cahaya Pemurnian Dia menjalin kebohongan Dan mengatakan Itu menggunakan Spirit shock Dua kali Berturut-turut Dan berhasil Menghancurkan roh Binatang Song Liren Ketika dia berbicara Tentang bagaimana Dia bekerja sama Dengan Wang Kier Dia juga Menyembunyikan fakta Bahwa Dia telah melepaskan Keterampilan Fusi jiwa Beladri dengannya Bagaimanapun Ada Wang Dong Er Itu akan menjadi Kesalahpahaman Untuk alasan yang sama Dia juga menyembunyikan Bagaimana dia Menggunakan darahnya sendiri Untuk menyelamatkan Hidup Wang Kier Setelah mendengar Penjelasan Yuhau Semua orang terkejut Meskipun Mereka belum Mengalaminya sendiri Keterampilan Fusi jiwa Beladri Tiga arah itu Terlalu berbahaya Demikianlah Kisah untuk Kali ini Sahabat pasuk Jangan sedih Jangan bimbang Apalagi galau Karena aku Kan selalu Menemanimu Jangan bingang Jangan bingang Jangan bingang